Rumah calon gubernur Gorontalo dibakar salah seorang warganya, pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi masa. Sementara akibat kejadian ini, berkas pencalonan sebagai gubernur ikut terbakar. Angki Pakaya hanya bisa berlindung di belakang petugas polisi untuk menghindari amukan bahasa yang menangkapnya. Angki yang diketahui warga Tamulabuto, kota Gorontalo, ditangkap dan dihajar masa, diduga sebagai pelaku pembakaran rumah calon gubernur Gorontalo, Hana Hasanah. Kecurigaan warga terhadap tersangka, selain terlihat mencurigakan, tersangka juga terlihat keluar dari ruang dapur yang terbakar. Namun di hadapan petugas polisi, tersangka Angki menyangkal sebagai pelaku yang membakar bagian dapur rumah tersebut. Angki mengaku berada di ruang tersebut karena mengincar sebuah handphone. Untuk menghindari amuk bahasa, pemuda berumur 17 tahun langsung dibawa ke polres Gorontalo, kota. Sementara itu beruntung kebakaran tidak sempat berebet ke ruangan lainnya. Namun akibat kejadian ini, beberapa berkas pencalonan hasa-hasanah yang berada di ruangan tersebut ikut terbakar. Zainal Ahmad, MNC Media, Gorontalo.